oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan kasih telah kalian sebuah tutorial yaitu cara mengatasi akun yang terkena suspend device dan akun goes yang terkena suspend cuy kapan lagi ya kan dan di video sekarang juga saya akan menggunakan video yang kemarin yaitu cara mendapatkan spesial idot 3000 cuy dan viewernya sudah 1000 cuy yang saya syaratkan ya kan kapan lagi dan untuk syaratnya yaitu kalian tulis idff kalian dan follow instagram gua yaitu ombanjr ya kan kapan lagi oke disini kita akan saling dulu link videonya kita akan mengundinya dan kita cek komentar-komentar kalian cuy dan disini komentarnya ada yang bener ada yang tidak cuy ini bener cuy yang saya kasih lopet ini pada bener ya kan idffnya cuy cuman idff dan kalian follow instagram gua cuy kalau punya instagram ya kan oke disini kita langsung saja ya kan kita langsung saling videonya kita saling link videonya kita langsung ke webnya cuy siapa pemenang untuk 300 diamon cuy untuk 1 orang pemenang ya kan di random cuy nah kita langsung saja kita langsung saja kapan lagi nah disini langsung saja kita cek komentarnya berapa dari video tersebut 42 cuy sekitar 42 komentar langsung saja kita start cuy siapa pemenangnya cuy nah untuk pemenangnya jangan lupa kalian dm instagram gua cuy ombanjr cuy oke disini siapa pemenang untuk 300 diamon ya kan kapan lagi dan untuk pemenangnya yaitu azkal ponsel cuy disini komentarnya bismillah semoga menang cuy amin idffnya 1097322797 cuy nah jangan lupa ya untuk pemenangnya ini ya dm instagram gua nah untuk yang belum dapat kalian jangan lupa tulis dff kalian di komentar video ini cuy karena gua ngadain giveaway lagi cuy sekitar 300 diamon cuy oke kita masuk ke inti videonya lagi yaitu cara mengatasi akun gua yang terkena suspend ya kan kapan lagi untuk yang mengalaminya dan disini kalian masuk ke aplikasi zarchiver maupun kalian masuk ke film manager ya kan disini saya akan menggunakan film manager cuy dan kalian masuk ke android dan disini kalian masuk ke obb cuy obb free fire nya kalian tinggal tekan ganti nama cuy ganti nama yaitu kalian tinggal tambahkan nomor 1 saja ya kan nah tutorial kali ini juga mampu untuk mengatasi gagal mendownload expation pack cuy kalian tinggal masuk ke data data free fire nya kalian lakukan seperti tadi cuy yaitu ganti nama ya kan kapan lagi disini kalian tinggal tambahkan 1 cuy nah nah jika sudah seperti ini kalian tinggal kembali kalian masuk ke setelan di hp kalian cari yang namanya aplikasi terinstall maupun aplikasi manager cuy disini kalian cari yang namanya aplikasi free fire ya kan kapan lagi nah langkah selanjutnya disini kalian klik penyimpanan dan disini kalian hapus semua data cuy hapus semua data disini saya sudah hapus semua data karena data yang aslinya itu sudah aman cuy sudah kalian ganti yang barusan sama data sama obb nya cuy nah jika sudah seperti ini kalian masuk ke aplikasi zarchiver cuy maupun film manager ya kan kapan lagi dan kalian lakukan seperti tadi cuy yaitu kalian ke obb nah obb free fire nya kalian ubah lagi cuy yaitu hapus nomor 1 cuy nah jika sudah seperti ini kalian masuk ke data nah data free fire nya kalian lakukan seperti tadi seperti obb cuy ganti nama dan ubah nomor 1 nya lagi cuy nah jadi kalian simak video ini sampai selesai kalian agar berhasil ya kan kapan lagi nah disini kalian jika ada file .com garena msdk kalian tinggal hapus saja cuy ini untuk tutorial cara mengatasi akun goes yang terkena suspend dan disini kalian tinggal masuk saja ke aplikasi free fire nya cuy ini juga untuk mampu mengatasi gagal mendownload expansion pack nah kita masuk ke pembahasan yaitu cara mengatasi akun yang terkena suspend device nah jika kalian mengalami akun yang terkena suspend device kalian tinggal hapus saja aplikasi free fire yang sekarang kalian gunakan itu kalian hapus saja cuy kalian harus download ulang di price store cuy untuk mengatasi akun yang terkena device nah karena akun yang terkena suspend device itu sudah dibuka oleh garena cuy kalian bisa menggunakan aplikasi free fire ori nya lagi nah jika kalian tidak bisa menggunakan aplikasi ori nya lagi jika kalian sudah menghapus free fire yang sekarang dan kalian download ulang di flash store berarti itu akun kalian itu terkena suspend permanen cuy oke semoga kalian berhasil ya cuy oke cukup sekian video kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh